Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Hai guys Sobat Rimba semua ya Hari ini Kita mencari cendet guys ya Kita akan bagikan caranya Mencari Tips ya Mencari cendet Agar mempermudah teman-teman semua Untuk mencarinya ya Yang pertama-tama Pemilihan lokasi dulu guys ya Ada dua lokasi ya Di daratan Dan di daerah Rawal Nah untuk di daerah Darat seperti ini Kita kali ini di Bondurin guys ya Jadi kita mencari lokasi yang Terang seperti ini guys ya Jadi dia tuh Senang di tempat yang terbuka Kadang di perkebunan karet Juga bagus guys ya Tapi karet yang masih kecil Umuran 3 tahun ke bawah lah ya 3 tahun 2 tahun itu ideal sekali Kalau untuk ini ya Ini masih sering sekali Tapi Kalau dia sudah Rapat Nantinya sudah bertemu Daun ini Sudah rapat Terburu semua Cendetnya gak ada lagi guys Dia berpindah Dia selalu mencari tempat yang terbuka ya Untuk di Palembang ini ada 3 macam guys ya Cendet ya Yang saya kami ketahui ya Ada Cendet biasa Seperti ini ya Ada cendet macan Dan cendet monyet Itu dua cendet itu biasanya Digunakan oleh teman-teman Bicau Untuk masteran ya Nah jika Seperti ini guys Kita Memastikan mencarinya Di tempat yang Terang ya Terang-terang seperti ini ya Disini banyak cendetnya Karena Jika dia di tempat yang Semak atau belukar ya Di Bama rumputnya Sampai tinggi-tinggi Sampai ya Bersaing saja Dengan ini Bama itu Itu cendetnya pun Tidak suka ya Berserang di tempat seperti itu Karena Mereka beranggapan Terlalu mudah Diserang oleh predator ya Predator alami mereka Jika di tempat seperti ini ya Disini tuh Banyak sekali Ular daun guys ya Ular daun Kadang tupai ya Jadi Cara menghindari mereka Mereka Milih tempat yang seperti ini ya Tuh Coba lihat Nah Belakannya di tempat seperti ini ya Jadi Bama di atas itu Atau disini lah ya Nah Ini paling Lumayan terang Jadi Kalau ada ular Atau apa yang manjat Mereka bisa memantaunya gitu guys Coba kalau Semak belukar semua Eh Tahu-tahu Si ular tadi Sudah ada di belakang Kan Jadi itulah Mereka memilih tempat yang seperti ini Yang kedua guys ya Jika kita sudah melihat burungnya Biasanya Sarang mereka itu Tidak akan jauh dari Lokasi mereka mencari makan tadi Mereka itu mempunyai wilayah ya Wilayah kekuasaan katakanlah Itu bisa kita cek manual saja Bisa Bisa langsung Supama di sekitaran itu Radius 20 meter Atau 30 meter Dari Asal burung tadi Keliling ya Kita cari Bisa seperti itu ya Dan mereka ini Bisa dikatakan menetap guys ya Jadi kalau kita sudah Dapat sarangnya Kita ambil anaknya saja Maka mereka tidak akan jauh lagi Bersarang Kadang hanya kelang Bama di daerah duluan seperti ini Kelang Satu Dua Tiga batang saja Kadang Tapi mereka tidak akan mengulangi Sarang yang lama ya Terus Yang ketiga guys ya Tanda bahaya Ini Penting sekali ya Biasanya jika sudah tanda bahaya Itu Kita mendekati sarangnya Dan biasanya Sudah ada anaknya yang Tanda bahaya Seperti itu Dia akan ribut guys ya T T T Seperti itu terus Biasanya sudah anakan Kalau telur mereka Masih cuek saja ya Mereka akan Hanya bergeser saja Menjauh sedikit ya Dan Jika beruntung ya Mereka membawa makanan Guys ya Makanan itu Kadang Ya bukan kadang Ditaruh di mulutnya ya Di bawahnya Karena terlihat Jika terbang Mereka membawa makanan Duduklah Duduk Perhatikan mereka terbang Ke arah mana Terkadang Jika Sarangnya dekat dengan kita Mereka Hanya akan berputar-putar Tidak menuju sarang Berarti sarangnya dekat dengan kita Atau Kadang ditelannya ya Sudah dibawa Tapi ditelan Itu tetap ada anakan guys Tapi itu karena takut dengan kita Kita hanya tinggal mundur sedikit Sumputan ya Sembunyi Nunggu dia datang lagi Dan Ke arah mana dia terbang Boleh langsung di cek ya Dan tanda bahaya ini Ada dua guys ya Yang pertama Anakannya ya Di sarang masih Dan yang kedua itu Dia itu sudah terbang ya Terbang Terbang labu Atau kadang sudah besar ya Dan tempat yang Paling mudah ya Menurut saya itu Di daerah persawahan guys ya Kenapa Karena Untuk di wilayah Perkebunan seperti ini Jadi teman-teman Dengan semua ya Banyak sekali Batangnya rapat ya Jadi Banyak yang kita pantau ya Dan untuk daerah persawahan Seperti kita tahu ya Banyak padi Dan hanya ada Satu dua tanaman saja Tidak begitu banyak Tidak sebanyak disini ya Dan itu Dan untuk wilayah disini guys ya Cendetnya itu Lebih banyak disana Karena Cendet monyet dan Cendet biasa ini Itu lokasinya Di daerah Sawah guys ya Yang paling banyak ya Untuk cendet monyet Daerah seperti ini Jarang ya Cukup cukur Jadi Kita bisa menemukan Salah satunya ya Jadi Oke Kita let's go saja Nyari di sawah dulu guys Ya Ikuti terus ya Kalau diupin-upin Siput belitung Kalau disini Sebut tutut ya Ini Biasanya bisa dikontumti guys ya Biasanya di sayur ya Disini Picahin ya Di ujung-ujungnya Ini banyak sekali Kesini guys ya Oke Lanjut Tidak bisa terbang Sudah tidak tahu kenapa ya Terbang Tidak bisa terbang Kena tembak ya Tuh Tuh lihat ya nyutuh ya tak lihat tuh tuh patah patah tuh tuh ada luka ya Hai tembakan Yes tuh tuh lihat saya menjadi seperti ini ya semalang sekali ya eh tapi untungnya daerah sini ya banyak makanan ya walaupun tidak bisa terbang mudah-mudahan ya tuh nampaknya pun masih kenyang guys ya masih bisa mencari makan daerah seperti ini daerah sawah ini tidaknya kering-kering kecil banyak sekali sini ya selamat berjuang santai ya guys ya seperti ini saya yakin ada jika menembaknya tidak akan diambil ya dagingnya untuk dimakan saya yakin hanya untuk kesenangan diatas penderitaan para burung ya tembak saja yang bermanfaat mungkin bisa belum terkuku atau semacamnya yang bisa kita konsumsi ya jangan bermanfaat burung seperti ini ini tanke udang guys ya eh oke selanjutnya kita sudah melihat cendetnya guys ya tuh ada tadi sempat ribut ya tuh kutilang guys ya berok lagi nanti kita cek disitu ya jendet ini tidak suka tempat yang rapat guys ya ya jika bersarang bisa jadi ya jika juga seperti ini ya batang seperti ini ya seperti itu ya seperti itu terpisah-pisah kalau rapat dia tidak suka itulah kenapa di perkebunan guys ya di perkebunan karet atau perkebunan kelapa yang sudah tua-tua itu sudah sulit sekali mencari ya tidak tidak ada ya daerah seperti itu dia ingin tempat yang terbuka ya kalau di perkebunan bisa di perkebunan karet yang umuran satu tahun dua tahun masih banyak itu guys kalau di sini tapi sudah lima tahun ke atas sudah nggak ada lagi bentuknya sudah bergeser ke lahan-lahan terbuka seperti ini kemudian jika ada bentuknya guys seperti ini ya kita bolehlah mulai mengecek ya apalagi ini satu saja biasanya tidak berjauhan ya kalau mereka sedang tidak bertelur ya ini satu saja dan tidak terlihat lagi satunya mudah-mudahan ada guys kita disini ya kita akan cek berapa batang ini nah disini guys ini kita 123 batang itu ya karena wilayah ya karena tempat sini banyak dan wilayahnya agak sempit mereka nih saya yakin wilayahnya sekitaran ini saja 123 batangnya kita cek kita tidak ada tak bergeser sebelahnya lagi oke selanjutnya kita sudah menemukan sarang ya satu ya eh kita tidak tahu isinya apa dan burungnya kita tidak ribut guys ya tapi untuk kalau setinggi ini ya kalau untuk ukuran yang tinggi ini jika kita lewat di bawahnya walaupun dia sudah punya anak dia tidak akan ribut ya karena tidak merasa terancam tapi jika kita panjat kemungkinan dia akan ribut guys untuk yang ribut bila kita mendekati batangnya guys ya kira seperti ini guys ya ya kita lewat di bawahnya dia akan ribut ya jadi atas ya tadi waktu kita panjat indukannya langsung terbang ya guys tapi untuk disini sudah menetas ya masih kecil sekali ya tapi saya agak heran tidak ribut ya kemungkinan sudah sering kali ya tapi umumnya biasanya guys ya mereka tuh akan ribut ya untuk daerah pengetahuan seperti ini yang sering dilalui orang ya ya sudah terbiasa guys tapi umumnya pentet itu akan ribut guys atau mungkin anaknya saja kecil ya jadi belum ribut tapi harusnya jika melatas kebanyakan guys hampir rata-ratanya pentet akan ribut apalagi sudah sedekat ini kita dengan tarang ya oke coba pinjam dulu kita lihat tadi kayaknya sudah dua netas ya satunya belum tuh tuh tetap pisang guys ya oh guys suaranya guys jinjil guys ya ini baru umuran satu hari dan dua hari ya karena telur cendet ini menetasnya jadi kalau umuran seperti ini guys kita pantau nya 10 hari guys mudah-mudahan tidak penuh bulunya 10 hari atau 9 seperti itu lagi 9 hari ya setelah itu lupa setelahnya guys oke jangan lama-lama guys ya guys sudah sore guys ya kita pulang dulu guys memang kita datang juga tadi sudah setengah lima-lima dan ini sudah hampir maghrib dan sudah mulai mengaji ya jadi kita pulang dulu terima kasih sudah menikuti ayong riba semoga bermanfaat ya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati